Assalamualaikum Pak Sandi Kedatangan Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud Sandiaga Uno di Boja Kendal Jawa Tengah disambut meriah relawan partai persatuan pembangunan dan sejumlah warga. Sandiaga yang hadir bersama caleg P3 ini mengajak relawan dan warga yang hadir untuk terus berjuang memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Sandi juga meminta seluruh relawan dan kader P3 untuk bekerja keras menyerap aspirasi masyarakat. Ternyata saya tanya berikutnya siapa yang dirasakan masyarakat paling pas, paling cocok untuk melanjutkan pembangunan yang membela rakyat kecil, yang membela Wong Cili dan semuanya sepakat berteriak Ganjar Mahfud. Nah ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang menginginkan keberlanjutan program pemerintah yang berpihak persatuan Wong Cili membuka lapangan kerja, menciptakan kestabilan harga, harga-harga murah, kerja mudah, dan insya Allah bersama P3 hidup berkah. Untuk merekankan wan masyarakat, kegiatan ini juga diisi penjualan sepakat murah. Makin sepakat berisi beras dan minyakorek dijual seharga Rp5.000. Warga berharap Ganjar Mahfud dapat menang di Pilkres 2024 dan melanjutkan kebijakan yang terpihak kepada rakyat kecil. Di Kendal Jawa Tengah, Edi Prayitno, Ainyus, Mampurkan.